Petugas kepolisian dan disperindak Magetan menemukan stok minyak goreng melimpah saat melakukan sidak di gudang. Polisi menyebut hal itu bukan penimbunan, melainkan mengatur keluar barang agar masyarakat tidak melakukan aksi borong. Petugas dari Polres Magetan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Magetan melakukan pengecekan di gudang penyimpanan di Parang Magetan pada kami siang. Saat melihat gudang milik pedagang besar Parang ini, petugas menemukan stok minyak goreng dengan berbagai merek yang masih banyak tersedia, baik dalam tumpukan kardus atau juriken. Menanggapi hal tersebut, kasa tereskrim Polres Magetan akan dihidayah atau menjelaskan. Temuan tersebut bukan kategori penimbunan. Pemilik toko memang sengaja mengatur keluar masuk minyak goreng agar tidak ada aksi borong dari masyarakat atau keluarga yang bisa berpotensi menimbun. Dengan adanya penyimpanan minyak, itu hasil penelitian kami tadi bersama dengan Bapak Kepala Dinas dan tim Satgas Pangan tidak masuk kategori penimbunan. Karena sebenarnya itu adalah memang di stok itu ditaruh di gudang dan siap didistribusikan. Memang sedikit, agak ditahan sedikit, paling tidak dua hari langsung dikeluarkan, dikeluarkan supaya bisa terjangkau seluruh masyarakat. Kalau semuanya langsung dijual, ini ada potensi masyarakat terjadi khawatiran membeli banyak, kemudian disimpan. Nah ini malah menjadi resiko biar dikendalikan oleh pedagang pasar yang mana mereka tidak ada niat untuk menimbun minyak. Selain sidak di gudang, tim juga melakukan sidak di pasar tradisional. Hasil pantauan tim, stok minyak goreng di pasaran sudah mulai normal. Pedagang memang tidak membeli banyak karena dari toko besar juga dibatasi. Untuk harganya 15 ribu rupiah per liter. M. Ramzi, JTV, Magetan